Selamat pagi, hari ini hari keempat pencarian dua orang tenggelamnya di sungai Lunang Dari mereka punya banyak orang yang dipakai kita laluoba Yang dipakai kita, adakah dia ganteng retiwong yang tersendal Tentu sudah merindah-rindah Ayo senjata tersendal Pasti kalau Pak Zanatun, ganteng retiwong itu semakin banyak baik-baik deh iya mau sekarang dengan ganya tangkap-tangkap itu ijen bahasa masalah Jawa anak-anak jangan nampan ini ketawa ini putut wawak jodoh dan jodoh oh sempatnya jodoh ya tidak baru ini terakhir pecah 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 tojok di selesai pencarian kita dinampakan seekor buaya yang sudah naik panjang 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 apa itu? ya kita kita pinggir-pinggir itu iya, tengah-tengah kiri berat kiri ya teman-teman 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 Ini ada tim Basarnas, BBBD dan Pak Chamat Lunang mencoba untuk ikut menyisir kembali. Selamat siang, hampir menjelang sore. Nah, kali ini posisi sudah pindah di yang dibilang di sini adalah letter S, letter S-nya sungai. Nah, di sini barusan kisaran jam 12 itu hewan yang penunggu sungai itu keluar. Ada ya kisaran 2 sampai 3 meter lah ukurannya. Nah, sekarang posko pencarian di sini. Mudah-mudahan kali ini atau hari ini minimal sampai nanti sampai mahrib atau sampai apa mudah-mudahan ada penampakan di sini. Untuk jasadnya ataupun yang si korban. Kita doan bersama-sama adih. Itu aneh. Duh, apa ini? Penelusuran itu kalau ini kebih. Jangan, jangan, jangan. Oh, apa ya? Itu bambu tubruk, ada bambu petrog. Duh, malah bambu tubruk. Pertanyaan mas? Kopi pahit. Hmm, cemilannya. Cemilannya, sawangan. Kondi mandi. Iki mah bukan relawan, piknik. Masyarakat pun mencoba membantu mencari menggunakan perahu sendiri. Nah, di sini ada beberapa yang sudah menemukan topinya. Cuman kita belum tahu entah pasti topinya atau tidak. Ini dibawa langsung ke pihak keluarga. Mudah-mudahan ini ada tanda-tandanya. Pertanyaan pendanaan transportasi. Or! Akan! 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 kisaran jam 5 kita mendapatkan informasi bahwa korban katanya sudah mengapung di muat hampir malam ini udah jam 6 kami masih ada di lahan dan tadi dapat gambar katanya 100 meter dari laut anda di bibir kiri dan bibir kanan mudah-mudahan dengan informasi ini si korban memang bener-bener bener-bener te ditemukan intinya yaitulah mudah-mudahan kita sekarang posisinya ada di jembatan kuning Oke kita lihat menunggu kedatangan almarhum nah disinilah kita selalu menunggu korban dari ujung muara dan dari ujungnya kejadian nah lapor jam segini kami masih ada di posisi di pos di jembatan kuning karena laporan tadi bahwasannya beliau ada di bibir kiri dan bibir kanan tapi mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa karena sebenarnya SOP kami SOP BPPD dan Basarnas itu adalah sampai jam 6 mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa nah disini ini adalah masyarakat yang sudah menunggu hasil dari beberapa tim pencari menggunakan perahu ada yang menggunakan perahu dari masyarakat dan ada dari tim Basarnas dan BPPD pusisir selatan sampai malam pun mereka juga belum naik ke atas disinilah kekhawatiran dari beberapa masyarakat karena risiko yang ditanggung pada saat malam hari adalah predator yang mungkin daerah wilayahnya itu adalah mereka punya mereka merupakan selamat menikmati